Intro Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dr. Fanny Sazara dalam sebuah acara yang akan mengupas mengenai dunia kecantikan dan kami akan menghadirkan narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya. Inilah dia program cantik hanya ada di Simpo TV. Hari ini saya akan mengundang sebuah tamu yang sangat-sangat spesial. Badannya sangat jenjang, tentunya juga cantik banget. Nah kita akan kedatangan tamu, mari kita sabut. Inilah dia Kak Gracia Hutapaya. Halo selamat pagi. Hai Echa pagi. Pagi Kak Grace, bagaimana kabarnya ini? Sehat dong. Sehatannya gimana? Sehat kan? Aku juga sehat, alhamdulillah. Hari ini catar banget loh ya. Dilihat dari rambutnya, luar biasa sekali ini ya. Iya dong. Aduh, langsung dihempas ya. Kak Grace, aku hari ini ya, kita akan bincang-bincang ya. Oke. Mengenai beauty secrets dari Kak Gracia Hutapaya. Karena yang aku tahu ini ya, Kak Gracia ini kan adalah seorang profesional model. Iya kan? Betul. Betul ya. Sudah berapa tahun jadi model? Aku awal jadi model 2013. Itu lomba. 2013, lomba ya. Tapi, sebagai jobnya itu dari 2017. Dari 2017. Berarti sudah lama banget ya. Kurang lebih sekitar 11 tahunan ya. 11 tahun dari 2017 sampai dengan 2024. Nah, Kak Gracia ini juga merupakan model Miss Universe Indonesia. Iya. Itu di tahun 2023 ya, Kak Gracia ya. Saat itu mewakili apa, Kak Gracia? Aku mewakili tempat kelahiran aku, Sumatera Barat. Terus, aku di Miss Universe Indonesia dapat top 10 dan top model Miss Universe Indonesia 2023. Wow, keren banget ini, Kak Gracia. Kelihatan ya, dari auranya, dari calon berjalannya. Ya kan, ini sudah menggambarkan seorang profesional model. Ini gak kalah seorang model-model internasional loh ya. Luar biasa sekali. Kak Gracia, hari ini kita akan bahas mengenai perjalanan Kak Gracia nih ya. Dari seorang model hingga menjadi seorang beauty queen. Pastinya banyak dong ya perjalanan cerita-cerita seru di Kalikunya ya kan? Lumayan lah ya, 10 tahun. 10 tahun gak tuh. Gak berasa, 10 tahun juga tinggal di Jakarta. Gak berasa ya, berarti ini dari usia berapa ya, Kak? Dari usia 17 tahun sih. Wow, jadi dari SMA? Ya, pas mau tampan SMA itu aku ikut lomba modeling. Terus, karena mau ujian, stop dulu. Abis itu, pindah ke Jakarta, merantau kuliah, baru di situ lanjut pelan-pelan. Oh gitu. Nah, aku mau nanya nih, Kak, itu waktu SMA itu, Kakak tinggal di Jakarta atau lagi di tanah kelahiran Kakak di Padang? Aku masih di Padang, jadi dari SD sampai SMA itu aku masih di Padang. Terus, aku merantau pas aku kuliah. Oke, jadi ini Barbie Padang ya, sebetulnya. Inilah dia ya, tampilan Barbie Padang. Ada, Barbie Padang, ada beneran, itu senior aku. Oh gitu, kayaknya aku tahu deh teman kita juga ya. Mungkin nanti next ya, kita akan invite dia ya. Oke, ini looks-nya sangat-sangatlah Barbie ya, Kak Grace. Aduh, Kak Grace kalau boleh tahu, spil dong, tingginya berapa nih, Kak Grace? Tinggi aku 175 cm. Wow, 175 cm. Betty lah ya sama aku ya, beda kurang lebih 10 cm. Kan ada heels, Kak. Oh, ada heels. Ditambah heels-nya biasanya pakai yang berapa cm, Nika? Kalau untuk kerja, aku pakai yang 12 cm. 12 cm? Tapi kita sebagai beauty queen berapa? Biasanya beauty queen? 15. 15, 15-20 cm. Iya, betul. 15-20 cm. Salut banget sama beauty queen yang bisa pakai 15 cm sampai 20 cm. Wow, itu kayak jalan pakai yang kera nggak, Kak? Aku belum coba sih, belum pernah coba sih, jujur. Ya, 20 cm belum pernah coba ya? Nggak berani. Eh, pernah, pernah. Sumpah, waktu itu aku coba buat lomba modeling. Terus, pas masih rehearsal-nya itu, di samping stage-nya itu banyak model-model senior. Pas aku coba, aku jatuh. Dari saat itu aku nggak pernah pakai heels 20 cm itu. Iya, karena aku bayangin itu kan lancip banget. Dan itu mirip ulekan ya. Iya, itu tinggi banget. Terus, platformnya segede ini nih. Kalian bayangin. Iya, platformnya tebel ya. Tapi pegel nggak sih, Kak, sebetulnya pakai heels yang tinggi? Karena kan itu menunjang sebuah profesi model ya. Apalagi juga beauty queen kan kita diwajibkan untuk menggunakan heels yang proper untuk terlihat jenjang. Jadi dari jauh itu kelihatan banget, wow, cetarnya. Kayak, wah ini nih, Miss Universe gitu. Nggak pegel kalau kalian bisa pilih heels yang cocok buat kalian. Wah, berarti itu kuncinya kita harus try on ya, Kak? Iya, aku selalu bilang ke teman-teman aku yang nanya saran buat heels. Aku bilang, cobain heels-nya. Terus kalian coba jalan, nyaman apa nggak? Kalau nggak nyaman, jangan dipaksain. Wah, terus kalau model heels-nya, Kak, kira-kira yang perlu kita pilih itu yang seperti apa ya biasanya? Biasanya yang bagus itu yang kebuka ya depannya, Kak. Kebuka ya? Terus juga harus ada talinya. Iya, ada talinya biar di belakangnya itu bikin kita secure gitu, nggak copot-copot gitu. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu tipsnya ya untuk para pemirsa yang ingin terjun ke dalam dunia modeling maupun ke dalam dunia beauty queen. Jadi, harus memilih sepatu yang pas tentunya. Karena heels itu penting. Betul. Penting banget. Heels itu penting. Heels itu senjata kita. Kalau tentara punya senapan, kalau kita punya heels. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Kak Gres, balik lagi nih. Tadi kan Kak Gres berasal dari Padang, 17 tahun, udah ikut lomba modeling. Nah, waktu itu langsung dapet juara nggak? Oh, nggak. Nggak, itu lomba pertama aku, aku masih pakai heels mama. Heels ibu-ibu, tau kan kayak gimana? Heels yang penuh dengan manik-manikity ya? Iya, terus juga disyaratnya itu bilang makeup-nya no makeup. Terus aku di makeup-in mama ke salon. Gimana makeup salon, tau kan? Terus pas nyampe tempat tuh kayak, kayaknya ini ketubuh. Terus aku hapus-hapusin makeup-nya pakai benda. Pas nyampe tempat, ternyata pada cetar-cetar makeup-nya. Ini gimana sih? Kerasannya no makeup. Terus kayak, yaudah. Karena pengalaman pertama menurut aku ya fine aja sih. Fine-fine aja ya. Tapi jadi banyak pelajaran ya. Iya, bener. Nah, itu pada saat itu ikut lomba modeling. Nah, and then you move to Jakarta, right? Itu aku masih lomba pertama. Lomba pertama? Lomba kedua itu aku mulai belajar modeling dari yang aku bilang senior aku itu. Nah, waktu itu belajar modeling udah di Jakarta? Masih di Padang. Oh, masih di Padang. Boleh dong ceritain gimana ceritanya pada saat itu belajar untuk sekolah modeling-nya? Aku kontak senior aku, terus dia nawarin buat ngajarin aku. Akhirnya aku private sama dia. Oh, private. Private sama dia. Terus aku ikut lomba. Puji Tuhan, aku lolos sampai ke Nasional Jakarta. Wow, itu lomba apa tuh Kak kalau boleh tahu? Indonesian super model, Indonesian model kalau nggak salah. Indonesian model. Wah, itu kan susah banget ya. Yang aku tahu kita punya kualifikasinya tersendiri ya. Karena yang namanya ajang modeling itu kita mau work on catalog yang sifat nasional, itu kita harus melakukan audition. Dan itu kita bersaing dengan para profesional model lainnya. And you are really, really lucky. And you are very talented. Kamu bisa lolos ke tahap Indonesian model. Luar biasa sekali ya perjalanan Kak Gresia Hutapea ini. Nah, tapi pemirsa jangan kemana-mana. Karena abis ini kita akan masih berbincang nih mengenai tips and trick ya. Tips and trick untuk tetap cantik sebagai model dan juga beauty queen. Tetap di program cantik hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zara dalam program cantik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bijang-bijang kita bersama tamu kita yang sangat-sangat cantik. Hari ini yaitu Kak Gresia Hutapea. Halo Kak Gresia. Hai Eja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang salah satu perjalanan hidup Kak Gresia. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, boleh dong Kak ceritain bagaimana Kakak sampai bisa ada di stage model Miss Universe Indonesia? Oke, tadi kan aku bilang aku lomba model dulu di Padang. Ternyata lanjut ke nasional. Abis itu aku stop dulu nih, karena aku ujian nasional kan UN. Ujian UN, aku bingung mau kuliah apa. Karena aku tuh awalnya mau jadi pramugari, Kak. Oke. Mau jadi pramugari, ternyata terus mau daftar. Mama bilang, gak usah jadi pramugari. Terus aku bingung mau ngapain. Ternyata terus tanya-tanya saran. Akhirnya aku kuliah ke Jakarta, ambil ilmu komunikasi. Terus aku nyari lah nih agensi model, karena pas udah ikut lomba tuh kayak kok seru ya. Kayaknya tampil di depan orang banyak. Ternyata passion ya, passion. Aku cari agensi model, eh terjunnya malah ke beauty camp. Tempat kita berdua. Iya, tempat kita bertemu ya. Nah, disitu aku diajakin buat ikut Miss Earth Indonesia 2015. Wow, jadi Kak Gresia ini juga adalah Miss Earth ya. Miss Earth 2015. Saat itu mendapatkan pehargaan apa, Kak? Aku top 5 Miss Earth Indonesia, sama top 5 best catwalk-nya. Luar biasa sekali. Jadi memang Kak Gresia ini spesialisasinya di professional model, catwalk ya. Nah, Kak Gresia, aku mau nanya nih. Kak Gresia ini kan pasti sering banget tampil-tampil di event ya. Terus juga lomba gitu kan. Setiap hari kan kita pasti pakai make up dong ya, Kak. Aku mau nanya nih, Kakak ada gak ya perawatan khusus untuk memaintain kualitas dari kulit Kakak? Karena kan kalau kita lengah sedikit pasti buka kita langsung jerawatan, gak tau khusus. Nah, dari Kakak sendiri ada gak ya caranya? Mungkin awalnya dari makan, tidur, sama olahraga sih itu. Itu penting banget ya, Tiya? Penting banget menurut aku. Terus juga ditunjang sama perawatan skincare, pencuci muka, terus perawatan klinik. Perawatan klinik ya, Kakak. Fasial atau boleh aku dikasih coba sama DNA gitu. Wah, luar biasa langsung nih ya. Boleh ya, Kak? Boleh dong. Tentunya abis ini langsung kita ya treatment ya. Nah, Kak Gresia, terus juga ya yang aku tau ya, Kak. Kalau kita sebagai entertain ya, entertainment gitu. Kita kan pakai make up itu ada tipe-tipenya. Sometimes kita harus pakai make up yang bold, ya kan? Sometimes harus pakai make up yang soft. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, Kakak punya gak ciri khas make up Kakak sendiri? Apalagi aku lihat dari face structure. Kakak kan luar biasa ya, very strong, gitu kan? Rahangnya. Terus juga rambutnya ini bagus banget. Ini asli ya rambutnya ya? Asli dong, dari mamaku. Wow, asli ya gitu. Nah, ini ada gak, Kakak, caranya, bagaimana sih cara merawat rambut Kakak dan juga make up tips dari Kak Gresia? Kalau aku kan karena muka aku udah keras ya, rahang batak ya, jadi kalau make upnya berlebihan tuh jadinya kayak cowok di make up-in. Wah, jadi harusnya lebih soft ya? Iya, make up-nya harus soft. Terus juga aku sekarang lagi suka make up-make up yang kayak matanya agak smoky dikit, terus lipsticknya nude gitu. Karena juga kalau aku lipsticknya berlebihan warnanya gitu, kayak yang bold gitu kayaknya buat ini ya, party ya kali. Itu lebih cocok untuk evening ya? Iya. Acara-acara yang sifatnya malam biasanya. Terus juga aku bersyukur karena udah ada rambut yang megah gitu, makanya kayak yang udah gak perlu diapretan gitu, yang udah cetar. Ya udah lah, mungkin make up-nya di soft-in lagi, biar gak terlalu siapa nih? Jadi orang fokusnya nanti dengan rambut kakak ya. Karena memang ini jadi ciri khasnya Kak Gresia gitu loh. Nah Kak Gresia ini kan rambutnya tipenya yang curly kan. Setahu aku ya Kak, kan itu agak-agak susah-susah gampang di merawat rambut curly. Nah kakak, apakah kakak ada treatment khusus atau misalnya ada tips khusus nih dipakein oher oil atau bagaimana tuh Kak? Conditioner penting buat rambut keriting. Karena ya, rambut keriting itu rentan kering. Jadi kita pake conditioner itu setelah shampoo, abis shampoo itu ada leave-on conditionernya. Oh, itu dengan produk conditioner yang sama ya? Betul. Terus juga aku gak bisa ke salon yang kayak kamu nih, salon-salon yang bagus di mana-mana di mall gitu. Aku ada salon khususnya. Karena salon-salon biasa itu gak ngerti cara ngetreat rambut keriting. Jadi aku perginya ke salon yang... Ya memang sudah paham dengan model rambut kakak ya. Oh, I see. Kak Gresia, tapi kakak biasanya keramas itu setiap berapa hari sekali untuk menjaga rambut kakak tetap curly? Nah ini nih dilemanya. Aku kan hampir tiap hari olahraga. Jadi aku buat jadwalin keramas itu bingung banget gitu. Jadi biasanya aku paling kayak kalau udah kusut, kalau udah lepek banget, ya biasanya dua hari sekali kali ya. Dua hari sekali. Terus nge-hair dryernya itu sama ya? Gak, aku pake Bucusser. Jadi kayak ada corong yang gede banget buat rambut keriting. Karena kalau rambut keriting dipakein hair dryer biasa, itu jadi kembang terus kayak rambut singa tau gak, Ca? Oh gitu, jadi bukannya jadi jadwanya curly, tapi malah jadinya kayak singa ya? Oh, jadi memang ada hair dryer khusus untuk rambut curly. Wah luar biasa sekali. Dan itu capek banget, karena tuh aku biasanya kalau nge-hair dryer tuh nunduk ke sini gini, biar rambutnya kayak kembangnya bagus gitu. Apalagi kan rambut kakak kan tebal ya, jadi pasti itu sangat-sangat effort banget untuk mengeringkan dan nger-styling. Benar banget. Banyak yang mau bilang, aku pengen nih rambut kakak. Yakin bisa gitu. Kalau terlaten ngerawatnya bisa lah pasti. Ah, jadi Kak Grace, aku mau nanya lagi nih, Kak dari kakak sendiri ya, ada gak styling rambut kayak misalnya dicatok lurus atau catok curly itu, yang khusus untuk tipe rambut kakak sendiri? Oh, biasanya aku ada catokan triple barrel yang buat rambut aku tuh keliatan keritingnya bagus gitu, lebih rapi. Jadi itu triple barrel yang aku pakein supaya keritingnya lebih rapi dan lebih megar ya, lebih cetar gitu ya. Jadi lebih cetar ya, dia lebih bervolume ya. Triple barrel tuh kita sebutnya catokan genteng ya? Iya, kalau catokan genteng tuh yang tipis-tipis, Kak. Jadi triple barrel tuh benar-benar bulatnya tuh kayak segini lah, jadi kayak ada tiga terus kayak tinggal ditempelin kayak gini. Tapi emang bentukannya kayak genteng. Oh, tapi dia lebih bulat-bulat lagi ya. Iya, betul. Tapi pernah nggak cobain catok curly dengan kerlian langsung yang biasa kita pake pada umumnya? Jujur buat nyatok aja aku nggak gitu bisa ya. Oh, oke. Jadi biasanya dipakein buat sama hairstylist. Kalau sendiri aku mungkin harus belajar ya. Oh, harus belajar ya. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, ini rambut ini adalah salah satu keberuntungan aku buat ngikut ajang-ajang beauty pageant. Karena yang lain kan sibuk rating-rating, sibuk nyatok. Aku cuma kayak ya udahlah hair dyer, nggak apa-apa, agak lama-an dikit gitu ya. Terus nggak perlu ini dong, pake hair clip nggak perlu ya berarti ya? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Karena biasanya memang kalau kita di beauty queen itu di ajang beauty pageant, kita menggunakan hair clip sebagai salah satu untuk menunjang penampilan agar rambut kita lebih bervolume. Tapi untuk rambut kagres yang udah cetar seperti ini ya, ini udah nggak perlu lagi ya. Sehingga dibutuhkan styling yang punya kemampuan khusus dan mengerti tips and trick untuk rambut curly seperti kagres. Wah, luar biasa sekali ini ilmunya. Nah, pemirsa setelah ini kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di program cantik hanya ada di Simpo TV. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Fanny Sazara dalam program cantik. Nah, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama Kak Grace Yehutapeya. Hai Kak Grace. Hai Kak. Kita hari ini kembali berbincang lagi ya. Ini aku akan nanya satu tips and trick penting banget nih ya. Sebagai seorang model dan juga beauty queen. Nah, Kak Grace boleh dong diceritain ya. Bagaimana cara kakak tetap menjaga penampilan dengan prima dan juga stamina kakak. Karena yang aku tahu ya, sebagai beauty queen kita ini punya banyak kegiatan yang cukup padat. Dan dari pagi sampai pagi lagi nih. Apalagi kan model juga kita kalau GR, terus juga kita ada competition. Wah, itu capek banget ya pokoknya. Dari Kak Grace yang sendiri ya, apakah ada caranya untuk menjaga itu semua tetap optimal? Nah, boleh dong diceritain Kak Grace. Makan, tidur, sama olahraga. Itu tiga hal penting yang bisa kita praktekin sekarang. Selagi misalnya kalau misalnya off-season nih, kalau misalnya gak ada kerjadwal. Itu tiga tuh harus ditaatin sih. Kayak makannya diatur, tidurnya juga cukup. Lapan jam, tujuh sampai lapan jam lah. Terus olahraga, sempetin olahraga. Aku nyempetin banget olahraga, hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari berolahraga loh, pemirsa. Aku kan suka lari. Nah, jadi kalau misalnya gak sempat lari, aku olahraganya di kosan aja. Di kosan, itu home workout ya? Iya. Biasanya setiap olahraga itu berapa jam, Kak? Satu jam sih. Satu jam, pokoknya olahraga apapun kurang lebih selama satu jam untuk tetap maintaining badan kakak ya. Betul. Aku mau nanya, kakak pernah gendut gak? Pernah. Pernah, berapa kilo dulu? 63,64. Sebenarnya itu untuk tinggi aku 175, 63,64 itu ideal ya. Cuman kan profesi sebagai seorang model itu kak overweight. Iya, overweight aku mengerti deh. Nah, berat itu 63,64 itu waktu covid. Oh, oke. Kita kan gak ada kerjaan, gak kemana-mana. Kerjanya makan. Iya, akhirnya mengundut lah. Mengembang lah ya badannya. Nah, terus setelah itu kakak mulai rutin olahraga dan kontrol makan berarti ya. Betul. Nah, kalau dari makannya sendiri Kak Grace, Kak Grace nih kira-kira bagian makanan tuh gimana sih kakak masih tetap makan nasi padang gak ya? Masih. Yang penting, yang penting tuh kalori harian kita gak melebihi dari kalori yang kita butuhkan. Kalau gak salah berapa ya, 2 ribu. Aku 1.800 sih. Oke, 1.800. Aku 1.800. Mungkin kalau laki-laki biasanya butuhnya lebih banyak ini. Iya, jadi kalau misalnya kita mau diet itu gak melebihi 1.800 itu. Gitu, Kak. Jadi aku masih tetap makan nasi. Yang penting dulu sih awal-awal aku ngitung, Kak. Aku nimbang makan. Nimbang makan, berarti bawa timbangan itu kemana-mana? Enggak sih. Jadi kalau di rumah. Dikuranya bawa timbangan kan? Itu kalau selama aku nimbang makan itu aku gak makan di luar. Jadi kayak aku makan dulu di rumah. Aku nimbang makanan aku, terus kayak aku hitung. Aku ada ininya, ada aplikasinya waktu itu. Jadi apa yang aku makan aku masukin aplikasi. Kayaknya hari ini udah full deh, yaudah aku gak makan. Nah, dari situ tuh kayak beberapa bulan aja akhirnya kita tahu takarannya. Takaran diri sendiri kita tahu. Terus, yaudah kalau misalnya ada makanan, ini kayaknya segini deh. Cukup deh makanannya gitu. Tapi Kak Grace sendiri ada strict food gak yang aku menghindari nih makan ini? Sekarang gak ada sih. Gak ada ya? Kalau gorengan itu dulu ya. Dulu aku gak makan gorengan. Aku sempat gak makan nasi juga. Wow, itu berapa lama tuh, Kak? 6 bulan kayaknya. 6 bulan ya? Tapi sekarang makan nasi kan? Makan nasi. Apalagi kalau lari kan butuh karbo. Iya, betul. Oh, Kak Grace ini hobi banget lari ya? Kalau aku juga hobi lari. Dari kenyataan. Jangan gitu loh. Kenyataan harus dihadapi ya. Harus dihadapi. Nah, karena lari dari kenyataan juga butuh banyak energi, Kak. Iya sih, justru lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah, dari Kak Grace sendiri nih. Tadi kan kalau makanan dulu kan gorengan gak makan. Nasi juga gak makan. Nah, sekarang apa yang memutuskan Kakak? Hingga Kakak tuh ya boleh makan itu. Karena menurut aku, daripada aku tahan-tahan. Oh, kayak kalau kata orang kan ada cheating day. Yes. Kalau cheating day itu kayak, menurut aku tuh kayak, kita jadi, ah, udah lah. Gue bebas nih makan apa aja. Padahal itu salah gitu. Jadi, aku tetap aku makan. Aku cicip. Jadi, aku ngerasain. Aku gak ada kayak penasaran sama rasanya. Aku gak ada kayak, Aduh, gue pengen banget. Gak ada kayak gitu. Terus, aku juga suka manis-manis. Nah, itu tuh aku, yang penting aku rasain makanannya. Aku rasain udah, oh ya, enak nih. Oke, udah selesai gitu. Jadi, aku gak ada pantangan apa-apa. Gak ada pantangan apapun ya. Makan sehari masih tiga kali? Masih. Masih, berarti benar-benar sehari tiga kali ya. Pagi, siang, dan juga malam. Nah, enaknya olahraga tuh kayak gitu. Jadi, kita gak perlu mikir kayak, aduh, gue gendut nih nanti. Enggak, karena kan kalau olahraga juga dibakar, kan? Iya, apalagi kan kalau Kak Gris ini sudah konsisten ya. Mungkin kalau kita olahraganya, hanya olahraga ala-ala 15 menit kan gak ngebakar apa-apa ya. Iya, jangan. Jadi, pemirsa ada di rumah, kalau mau tetap jaga badan, tetap harus kontrol makan dan juga konsisten olahraga. Nah, itu penting banget ya. Karena kalau misalnya salah satunya gak balance, pasti langsung melebar badannya. Timbangannya naik. Nah, itu sama saat lagi. Tadi kakak sempat mention, kalau tidur harus cukup. Nah, gimana kak cara ngaturnya? Karena yang aku tahu ya, selama karantina dunia pageant, selama karantina dunia pageant itu capek banget. Kita bangun subuh dalam karantina sudah cantik. Terus kita latihan dengan segala padatnya aktivitas kita, baru tidur lagi itu biasanya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, itu bagaimana kakak menjaga stamina agar kakak itu masih tetap fit untuk mengikuti kegiatan sehari-hari. Kebetulan aku orangnya pelor ya. Oh, pelor. Pelor. Gitu. Jadi, kalau misalnya, kayak kita kan ada pindah-pindah tempat nih, naik bus, atau misalnya ada dikasih spare waktu 15 menit ya, itu aku usahain buat kayak merem-bentar. Bener-bener. Itu membantu banget ya. Membantu banget. Apalagi kalau di bus kan sampai Jakarta macet guys, kayak 10-20 menit, itu kan lumayan kan. Betul. Terus aku juga pernah waktu itu capek banget acara, aku ke toilet 5 menit aku tidur. Oh, ya ampun. Jadi, intinya itu disempat-sempatin untuk istirahat ya. Kita pintar-pintar ngatur waktu, pintar-pintar kayak ngambil kesempatan kapan kita mau istirahat. Dan vitamin sih. Vitamin penting juga ya. Karena kalau enggak kan badan kita pasti drop ya dengan kegiatan yang cukup padat. Nah, terus Kak Grace, kalau untuk sehari-hari nih, kakak kan biasanya modeling itu dari pagi, terus show-nya baru malam gitu kan. Nah, biasanya kakak atur jadwalnya itu bagaimana kah untuk istirahatnya? Oh, biasanya kalau model itu kita GR kan pagi-subuh ya? Yes, betul. Subuh, terus kita GR cuma misalnya setempat jam 5. GR itu sampai jam 8 atau 9. Habis itu kita show-nya malam. Nah, di antara spare waktu kita selesai GR sama sebelum mulai show, di situ kita istirahat nih, Kak. Oh, jadi disempat-sempatin juga ya. Intinya istirahat itu harus sempat-sempatin. Tidurnya di backstage. Tidurnya di backstage. Lantai di lantai. Beralaskan pas Mina. Wah, jadi ternyata di depan kehidupan glamournya model ya, seorang beauty queen. Kita ngemper di backstage. Ternyata di belakang mengemper, Pak Mirsa. Sempat-sempatin tidur dimanapun, yang penting istirahat ya. Wah, luar biasa sekali ini cerita perjalanan hidupnya Kak Grace ya, utap ya. Nah, Pak Mirsa, semuanya hari ini kita sudah mendengarkan kurang lebih cerita perjalanannya dari Kak Grace dan juga tips and trick bagaimana menjadi model dan juga beauty queen. Terima kasih banyak Kak Grace ya, utap ya. Thank you, Aika. Atas sharing-sharingnya. Semoga ini bisa membawa banyak manfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, saya Dr. Vanessa Zara, mewakili Segenap Crew. Ijin pamit undur diri. Tetap saksikan program cantik hanya ada di Simpo TV setiap hari minggu. Beauty is for everyone. It's for everyone. Terima kasih.